Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ici Klau dalam program Ruang UKM BELU TV. Kali ini saya berada di Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk untuk melihat secara dekat pembuatan kerajinan dari bahan bekas, salah satunya bahan bekas mobil. Pemirsa, kreativitas dalam dunia bisnis memang sangat dibutuhkan untuk melihat celah-celah peluang bisnis yang mungkin bisa dikerjakan. Barang bekas pun dapat menjadi sesuatu yang berharga. Pemirsa, di tangan Bapak Erdoardus Mau ini, bahan bekas dapat disulap menjadi kursi taman yang indah. Ingin tahu bagaimana proses pembuatan kursi, meja, baskom, dan pot bunga dari bahan bekas? Jangan kemana-mana, ikuti terus tayangannya. Usaha kerajinan tangan merupakan usaha yang tidak membutuhkan modal yang besar, namun dengan biaya yang ekonomis dapat menghasilkan produk yang bernilai jual tinggi. Usaha kerajinan tangan pembuatan kursi milik Bapak Erdoardus memilih ban bekas sebagai bahan utama karena selain bahannya mudah diperoleh, harganya pun cukup terjangkau. Ban bekas yang digunakan adalah ban mobil dan ban motor. Usaha Bapak Erdoardus sudah beroperasi sejak tahun 2008 hingga sekarang. Dengan usaha yang digelutinya, Bapak Erdoardus dapat menafkahi keluarganya, bahkan dapat menyekolahkan anak-anaknya. Pada awalnya, Bapak Erdoardus iseng mengerjakan kerajinan tangan ini hanya sebagai pekerjaan mengisi waktu. Namun, setelah Bapak Erdoardus melihat bahwa usahanya ini cukup menjanjikan, maka Bapak Erdoardus pun mulai menekuninya sebagai pekerjaan utama. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Erdoardus. Langsung saja kita sedikit berbincang-bincang bagaimana proses pembuatan ban bekas ini. Kejaan kapan mulai usaha ini? 2007. Dari 2007 sampai sekarang? Sekarang. Lumayan lama. Nah, Bapak, ban bekas ini dirapat dari mana? Dibeli atau? Dibeli di bingkel atau di orang yang punya bingkel. Bapak langsung turun sendiri untuk membeli? Iya. Dibutuhkan berapa lama untuk proses pembuatan kursi-kursi dan meja ini, Bapak? Satu setel paling lambat tiga hari. Tiga. Itu paling lama ya, Bapak? Iya. Kursi empat, yang meja satu. Kira-kira Bapak dapat pengalaman dari mana untuk proses pengejaan seperti ini? Saya dapat dari teman. Waktu itu kami kursi di Kupang sama-sama. Kira-kira Bapak jual ke mana? Orang yang datang beli ke sini atau? Kadang-kadang orang datang beli, kadang-kadang pesan kita bawa keluar di SD, SMP, SMA, atau di kantor-kantor. Dia tinggal angkar. Hasil dari penjualan ini Bapak gunakan untuk apa? Untuk sekolah anak, terus kebutuhan dalam rumah tangga. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Nah, pemirsa, itulah tadi sedikit bincang-bincang bersama Bapak Eduandus. Tetap ikuti saya. Bahan yang dibutuhkan untuk mengerjakan usaha ini hanyalah ban luar dan ban dalam bekas dari mobil atau motor, paku, serta peralatan lainnya seperti hamar, tang, pisau, parang, dan gergaji. Untuk menghasilkan satu set kursi taman membutuhkan waktu pengerjaan kurang lebih 3-4 hari. Sedangkan untuk menghasilkan pot bunga dan baskom tidak membutuhkan waktu yang lama. Dalam sehari, Bapak Eduardus dapat menghasilkan puluhan buah pot bunga dan baskom. Bahan untuk membuat kursi taman berupa ban bekas dibeli dari bengkel yang sudah menjadi langganan Bapak Eduardus. Ban tersebut kemudian dipotong sesuai kebutuhan. Untuk membuat kaki kursi, maka ban mobil dipotong melingkar dan dibagi menjadi dua bagian. Sedangkan untuk membuat sandaran dan dudukannya, maka ban mobil tersebut dikupas lapisannya dan dipotong melingkar tanpa putus sehingga menjadi tali. Ban yang sudah menjadi tali tersebut kemudian dianyam menjadi sandaran kursi atau dudukan kursi dan tatakan meja. Setelah kursi dan meja hasil kerajinan tangan Bapak Eduardus selesai dikerjakan, kemudian diantarkan ke rumah pembeli atau pemesan. Ada juga yang datang membeli ke tempat usaha. Kursi taman tersebut dijual dengan harga Rp500.000 sampai Rp700.000 perset. Untuk pot bunga dijual dengan harga Rp10.000 sampai Rp20.000 per buah. Sedangkan Baskom dijual dengan harga Rp25.000 sampai Rp50.000 tergantung ukurannya. Kursi dan meja hasil kerajinan tangan Bapak Eduardus banyak diminati oleh masyarakat karena bentuknya yang unik dan tahan lama. Pemirsa itulah tadi ruang UKM yang ada di Desa Tasain Kecamatan Raimanuk. Semoga dari tayangan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya saya Iciklau bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam Belu TV.